Halo semuanya, ini ada jala nias ya, sepasang Tadinya ini jala tuh saya kandangin di kandang kota Cuman karena ribet ya, karena jala itu kan sering mandi Terus makannya juga banyak, kotornya juga banyak Makanya mau gak mau, tiap hari kita harus bersihin Kadang kalau saya pagi sama sore Nah ini cukup ribet, makanya saya bikinin kandang yang gede Di depan rumah, ini posisi rumahnya di depan Nah jadi untuk merawat jala yang kita polier seperti ini Ini cukup mudah banget teman-teman ya Intinya jaga kebersihan, terus pakannya juga harus bersih Nah kalau saya sih cukup bersihin kandang di 3 hari sekali Kalau untuk pakan sih gimana kebutuhannya aja ya Kadang tiap hari kita ganti, kadang kalau kita kasih banyak 2 hari sampai 3 hari Gak apa-apa Kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk bikin kandang polier seperti ini Utamanya adalah air Air itu untuk membersihkan kotoran-kotorannya sekaligus sebulan sekali Saya semprot kandang-kandangnya sampai kisih-kisihnya ya dari kawat-kawatnya biar bersih Biar bulungnya berkicau terus Nah air itu sebenarnya paling bagus, formal saya sih air yang dari sumur ya Dari sumur kan bisa sekaligus diminum juga Takutnya kalau dari air pump kadang ada kapo di segala macem Tapi kalau emang teman-teman punya air pump ya gak apa-apa Nah ini cuma yang Karena saya adanya air sumur Tapi Alhamdulillah bisa langsung diminum juga sama burungnya Oke, yuk kita kasih makan dulu Saya menggunakan wadah yang segede gini Ini air Bisa dia pakai minum disini Kalau air sih tiap hari kita ganti Tinggal semprotin aja pakai selang yang di bawah Nah Kalau untuk pakan ya seperti tadi saya bilang Ini biasanya saya isi setengahnya ya Oke Kalau air sih hampir penuh Hampir penuh Kemudian untuk perawatan Saya pakai vitamin Kalau untuk ukuran segini biasanya saya kasih 10 tetes Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Oke kita aduk Sudah simple aja kalau jalan cuman seperti ini Soalnya for kasar ya Ini jalan kiasnya ini sepasang ya Sepasang Saya kasih tempat buat tidur juga Tapi biasanya sih dia gak mau tidur di dalam ya Ini sengaja saya tadi bersihkan kandangnya Hampir satu jam pakannya saya ambil Kemungkinan mereka langsung makan Oke kita lihat Iya tuh mereka berebut langsung Oke sebentar Oke makan Ini air minumnya kita agak jauhkan Terus yang paling penting teman-teman harus menyediakan Air buat mandi Biasanya kita kasih yang gede ya Biar mereka gak mandi di tempat minum Nah ini gunanya air itu sangat penting banget Jadi kita bisa Misalkan kita lagi sibuk Kita tinggal main semprot-semprot aja disini Burungnya biasanya mereka nungguin di atas Untuk air kita isi sampai penuh ya Karena jalak ini kan suka banget mandi Sehari itu kadang bisa 3-4 kali Kita penuhin sampai benar-benar penuh Nah ini seandainya ada kotoran Kita tinggal main semprot gini teman-teman Nah Terus jangan lupa dikasih pembuangan ya Kasih pembuangan Pembuangannya kita disitu Langsung ke solokan Udah sesimpel ini aja Disini jalak nias pasang ini Saya fungsikan untuk Menghentikan burung-burung murah saya Yang ketika pagi atau siang Suka berkicu Saus hutan begitu Burung-murah kan kurang bagus ya Kalau narung-narung Satu sama yang lainnya Nah dengan adanya jalak nias ini Ketika burung-murah itu pada Berkicu saut-sautan Atau mungkin emosi Ini suka ngikutin Jadi Dia cuma teriak-teriak aja Rata-rata sih Udah pada berhenti Meskipun ya nanti seperti itu lagi Tapi daripada tidak ada yang nyetok Kandas yang burung-murahnya juga Ini disini mereka udah sekitar Dua tahun ya Hanya seperti ini saja Perawatannya Alhamdulillah sampai sekarang juga Mereka sehat-sehat saja Cuman yang paling penting Untuk jala ini Kebersihan ya Kebersihan Kotoran-kotorannya Harus sering dibersihkan Makanya saya bilang tadi Kita sediakan air disini Biar Biar kita gak ribet Gak capek Bahkan bisa sambil ngopi juga Bisa bersihin juga Nah untuk tidur Mereka sukanya di atas Seperti itu Gak pernah mau masuk ke dalam Nah ini Mungkin usianya Udah sekitar Tiga tahun ya Halo 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 Oke semoga Buat teman-teman bermanfaat ya Hanya sekilas saja Ini perawatan Burung nias Ketika dipolier Seperti ini saja Oke terima kasih Sudah menonton